Tuhan, siapakah lelaki tua jelek itu? Itu adalah kamu di masa yang akan datang. Kok jelek amat? Dan waktu saya ada pertama kali kotba di Amerika, di New York. Saya kurus, Pak Nemi. Berat badan saya waktu itu 35. Sekarang sudah 55. Ditunjukkan apa yang akan terjadi. Dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang lagu. Waduh, saya kaget. Tuhan, aku tidak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Dan saya tidak tahu alat musik. Semua alat musik bisa pegang, tapi tidak bisa main. Tapi Tuhan berkata apa? Nanti, aku utus malekatku di surga. Untuk menemani kamu di muka bumi. Untuk dari surga transfer ke muka bumi. Lagu-lagu itu yang engkau dengar tadi, aku berikan sama kamu. Dan engkau akan mendengar nyanyian di telinga kamu. Nyanyian surga sampai kamu pulang ke rumah Bapak kembali. Tapi ada satu syaratnya yang harus kamu penuhi. Yaitu, kamu tidak boleh menjual lagu itu. Jadi, yang untung produsernya. Jadi, saya ngasih lagu-lagu itu tidak jual. Yang nyanyi terserah. Dan lagu saya di Indonesia terkenal. Ku nyanyi haleluya. Kedua, ku tak ingin jauh. Kamu pernah dengar lagu? Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediamanmu. Pernah dengar? Lagi yang ketiga. Permata hatiku. Yang keempat. Awan kemuliaanmu. Biar awan kemuliaanmu. Itu lagu saya. Kelima. Kemah api. Kemah suci. Di situ, Tuhan berkata sama saya. Nanti pada waktunya tiba. Engkau akan tahu. Dan saya tanya sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di muka bumi? Ingatlah. Pergunakanlah masa hidupmu di muka bumi. Dan ingat. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat engkau mati sebelum waktunya tiba. Amin. Dan ingat. Nanti pada waktunya tiba. Engkau akan tahu itu. Tiba-tiba saya diperlihatkan apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Ada seorang anak kecil perempuan jalan. Saya tanya sama Tuhan. Itu siapa anak kecil perempuan itu yang wajahnya mirip saya? Itulah anak kamu. Di masa yang datang. Dan saya lihat ada seorang perempuan rambut lompat lurus. Ada di belakang saya kotbah. Itu siapa Tuhan? Itulah istri kamu. Dan dari setelah saya tahu. Bahwa Tuhan itu baik. Yang jadi pertanyaan. Kalau saudara malam ini mati. Percaya enggak saudara masuk surga? Karena ingat. Saya pernah ke sana. Dan waktu itu Tuhan berkata sama saya. Bahwa pada waktunya tiba. Saya akan kembali ke sana. Untuk selama-lamanya. Dan setelah saya pulang di muka bumi. Saya hidup. Bagaimana? Ini sebelum saya serahkan yang bertugas. Akan saya beritahu. Bagaimana tantangannya. Setelah saya kembali pelayanan. Kira-kira tahun 99. Wakti itu saudara. Diadakan KKR. Ada di Surabaya. Di Tunjungan Plaza. Wakti itu tertulis. Mantan bukun santet. Bukun sakti. Mengungkap rahasia ilmu santet. Boleh dicoba. Gitu. Wah. Boleh dicoba. Wakti itu banyak yang telpon-telpon. Akhirnya. Karena di lantai satu. Untuk nuansa supranatural. Dukun-dukun praktek seluruh Indonesia. Berkumpul di sana. Di Surabaya. Di lantai atas. Kita gunakan. KKR kelepasan. Dikira. Karena temanya seperti itu. Mengungkap rahasia santet. Banyak yang dari bawah ini. Semua. Masuk ke tempat KKR. Sehingga waktu KKR itu. Terkumpul. 2.700. Separuh bukun sama pasiennya. Separuh orang Kristen. Disitu ada yang bawa keris. Tombak. Jimat-jimat. Ini tempat seminar KKR. Bagian depan sana. Untuk apa? Jual beli jimat. Dan waktu itu saudara. Keadaan seperti kacau. Jual mantra-mantra gitu. Waktu itu saudara. Pendeta senior. Ngomong sama saya. Daud. Kamu kan junior. Baru belajar. Kamu kotbah hari yang pertama. Padahal seharusnya hari yang kedua. Tidak tahunya dia juga. Ngelihat juga. Akhirnya saya maju. Pada hari yang pertama itu. Saya lihat. Bukun dari Mbanyuwangi. Kediri. Tulung Agung. Berbagai tempat. Berkumpul disitu. Karena apa? Mereka ingin tahu. Karena saya adalah pewaris tunggal. Gejik sapu angin. Itu kakek nenek saya. Seorang tukang santret. Ahli magic. Yang paling disegani. Akhirnya saya datang. Saya datang. Saya maju ke mimbar. Waktu itu Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara apa? Siapa yang punya magic-magic. Ilmu hitam. Semua yang punya jimat-jimat. Silahkan keluarkan ilmu kalian semua. Waktu itu saya disuruh Tuhan ngomong gitu. Tuhan ini suaramu atau bukan? Kalau ini bukan suaramu. Jadi sate. Betul. Tapi Tuhan berkata. Katakan aja. Waktu itu saya berkata. Baik saya sampaikan. Siapa yang punya jimat-jimat. Mantra-mantra. Dukun-dukun. Keluarkan ilmu kalian semua. Karena mereka kan tahu. Saya bekas dukun. Dan sudah naklukkan berbagai macam aliran dukun. Apa yang terjadi? Pada waktu itu saya tutup mata. Kenapa tutup mata? Takut juga. Kenapa? Kalau dulu kan satu lawan satu. Nah ini dikroyok rame-rame. Waktu itu saya juga takut juga. Tapi karena Tuhan yang nyuruh. Saya ngomong. Di situ Tuhan mengajar saya. Peperangan. Waktu itu saudara. Saya ngomong demikian. Tiba-tiba saya dengar desingan angin. Teng-teng-teng-teng-teng. Waktu itu saya buka mata satu. Takut juga sih. Di situ saya lihat tiang awan. Dan tiang api. Dan apa yang terjadi? Paku jarum itu berhamburan. Jadi saya ada di mimbar gini. Itu jarum. Itu tertancap ada di sini. Sama paku-paku itu. Dan dua hari KKR Seminar. Yang bertobat 400 orang. Dukun sama pasiennya. Setelah itulah saya punya komitmen. Bahwa saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya saya mulai pelayanan di pedalaman-pedalaman. Di mana di situ magic watch sekali. Dan di situlah banyak orang bertobat. Sebelum saya ke Amerika. Saya ada di pangkalan embun. Pangkalan embun. Sudara perlu tahu. Pada waktu kerusuhan ada di perang suku. Antara Dayak dan Madura. Disampit. Di situ kekuatan magic dibuktikan. Yaitu apa? Mandau terbang. Pengpeng kepala putus. Yang mati itu ribuan. Betul? Betul? Dan itu percaya atau tidak. CNN pun juga menayangkan. Ya kan? Sempat enggak sudah? Yang di internet-internet itu darah. Kepala putus darah sampai apa itu? Di kerusuhan di Indonesia itu darah. Disampit darah. Jantung dimakan. Hati dimakan. Tubuh manusia kini dipotong. Jadikan sama Indomie. Itu waktu kerusuhan sampit. Itu banyak yang mati. Dan waktu itu saudara. Semua orang-orang pedalaman turun. Mendemontrasikan ilmunya. Yaitu apa? Berjalan di atas apa saudara? Di atas ini kabel. Ada yang berjalan di atas kabel. Motongin kepala gitu darah. Yang mati ribuan. Disaksikan berapa pasang mata darah. Bukan hanya satu dua man. Ribuan pasang mata. Bahkan seluruh dunia. Melihat kerusuhan itu. Betul? Anda dapat kabar enggak saudara disini? Dan apa yang terjadi? Setelah kerusuhan usai. Orang-orang Madura. Semua ada di pangkalan embun. Setelah damai. Di pangkalan embun terkumpul. Dukun Madura. Dan juga dukun daya. Waktu itu saya diundang untuk kotbah ada disana. KKR. Dan saya masih ingat kejadian itu. Biasanya. Pemimpin pujian. Biasanya kalau KKR. Itu adalah kata sambutan panitia. Setelah itu pemimpin pujian. Baru diserahkan pengkodbah. Betul? Setelah serahkan pengkodbah. Yang keempat. Baru apa? Penutup panitia. Waktu itu. Orang-orang yang di pangkalan embun. Belum tahu wajah saya. Karena hanya dengar nama saya saja. Bahwa saya bertobat dari bukun. Dan waktu itu. Semua. Umum boleh datang. Bukun. Termasuk siapapun boleh datang. KKR itu tanpa kursi. Lesean. Itu yang datang 2 ribu lebih. Banyak. Dan waktu itu saudara. Habis sambutan panitia. Pemimpin pujian. Habis pemimpin pujian. Tidak diserahkan ke saya. Langsung diserahkan. Ketua panitia. Dikira. Ketua panitianya itu. Dautoni. Dikira saya. Ketua panitianya baru berdiri gini. Dari belakang. Dukun dari Indaya. Santet. Di Vudu. Kalau bahasa disini namanya Vudu. Santet sama Vudu itu sama. Hanya kalau di Indonesia Santet. Kalau di Amerika keren. Vudu. Di Vudu. Apa yang terjadi? Ketua panitia. Jatuh. Jatuh. Di depan banyak orang. Tolong. Tolong. Jatuh. Jantung yang kena. Bukan penyakit jantung. Tapi terang meci. Langsung dia megang disini. Jantung. Langsung jatuh. Langsung tolong. KKR sempat kacau. Karena ketua panitia disantret. K.O. Tapi belum mati. Hanya setengah. Nah waktu itu saudara. Berarti kita. Kalah satu poin. Betul? Kalau ketua panitia ini disantret. Ambruk ya. Nah waktu itu saudara. Saya maju. Karena mereka menunggu saya. Yang asli yang mana adalah. Waktu itu saya berkata. Parah Yesus. Bentengi tubuh jiwa roh saya. Saya hanya percaya. Darah Yesus. Membentengi kita. Amin. Saya maju ke mimbar. Langsung. Saya ngomong ke banyak orang. KKR itu. Ribuan orang. Saya berkata. Yang tadi itu ketua panitia. Saya lah Dautoni. Yang asli. Sekarang saudara yang punya magic-magic. Ilmu apapun juga. Boleh dicoba saya. Selama saya berkotbah. Dikirim. Satu jam saya berkotbah. Satu jam disantret. Dari berbagai penjuru. Magic dikirim. Setelah satu jam. Saya berkotbah. Setelah itu saya ngomong. Kalian yang sudah nyoba-nyoba ilmu. Sekarang gantian saya. Yang nyoba-nyoba ilmu. Silahkan maju ke depan semua. Kan sudah nyoba satu jam. Maju. Yang maju. Kira-kira sepuluh orang. Ada yang tua sekali. Tua-tua. Dukun. Orde lama. Ada yang setengah tua. Orde baru. Yang muda. Reformasi. Dan terjadi lawatan Tuhan. Banyak disembuhkan. Dan dilepaskan. Hanya satu yang saya ingat waktu itu. Yaitu apa. Kalau kita bersama Tuhan. Tuhan adalah pembelah kita. Dan yang kedua. Waktu itu saya punya iman apa. Bahwa saya tidak bisa mati. Sebelum waktunya tiba. Karena dia berjanji. Dia akan jemput saya. Pada waktunya tiba. Saudara. Disitu saya tahu. Perang roh. Yang ada di Indonesia. Hebat-hebat. Tapi Yesus lebih hebat. Yang jadi pertanyaan. Dalam hidup kita. Sudah ada Yesus di hati kita. Nah. Saudara. Saya rasa sudah cukup. Dan nanti lebih jelasnya. Ada VCD. Buku-buku. Itu ada di sana. Dan saya bersyukur. Saya punya kawan. Pak Nehemia. Pak Nehemia ini orangnya baik. Dia berkorban untuk pelayanan banyak darah. Mengundang saya ke sini. Pusat sewa gedung. Sewa gedung ini ya. Dan semuanya. Dia rela berkorban. Walaupun yang datang. Korsi tidak penuh. Tapi dia tetap bertekad. Penting tempat ini. Dilawat Tuhan. Amin. Selamat menikmati.